Pembangunan Kecamatan Tanjung Priuk Selesai sesuai dengan batas waktu yang sudah diuntukkan Untuk melakukan pemantauan rutin, Ali juga menambahkan pihaknya juga membentuk tim khusus Karena ada ketelambatan pada proses awal pembangunan Jadi tim dibentuk sebagai pendamping untuk mematuh progres percepatan pembangunan ujarnya Seperti diketahui, di Jakarta Utara ada tiga kantor pemerintah yang saat ini sedang direnovasi total Kantor Kecamatan Penjaringan, Kantor Kecamatan Tanjung Priuk, dan Kantor Kelurahan Anjau Tim Deputan Komunik Kecamatan Utara melaporkan Terima kasih telah menonton!